Nah, ini mengenai penegakan hukum, informasinya saya serahkan ke Kak Adrian untuk melanjutkan. Terima kasih. Oke baik, saya sambungkan lagi tentang materi penegakan hukum. Jadi untuk penegakan hukum kejahatan hewan atau pelindungan hewan, kita di Indonesia ini sekarang sudah, progresnya sudah terlihat sekali. Kalau teman-teman aktif di Medsos, terutama follow-follow akun-akun tersebut, kita dapat tahu bahwa rekan-rekan NGO itu sudah sekian lama lakukan advokasi dan penegakan hukum terhadap pelaku penganyian atau kejahatan terhadap hewan. Contoh kasus, kita bulan lalu, itu di Magelang, kita bersama beberapa komunitas di Magelang, melakukan aksi, advokasi terhadap satu kasus, yaitu kasus pencurian hewan, anjing. Menggunakan potas. Nah, kalau di NTT sini kan potas ini barang biasa gitu. Nah, di Magelang itu satu anjing, dicuri untuk dijual menggunakan potas. Dijualnya kemana? Ke lapo. Lapo itu warung yang menjual daging RW. Nah, kemudian kita proses hukum. Jadi kita laporkan ke kepolisian sampai kepada pengadilan. Nah, ponisnya itu beberapa minggu lalu keluar, itu satu tahun, delapan bulan. Jadi ini adalah tindak pidana berat. Kenapa bisa satu tahun, delapan bulan? Kalau kita pakai 302 KUHP, itu pengeniaian, hukumannya kecil. Enam sampai sembilan bulan. Kalau kasus pengeniaian terhadap hewan. Baik ringan maupun berat. Tapi kalau kita menggunakan 362 tentang pencurian, hewan atau anjing itu adalah benda berwujud. Jadi merupakan properti juga gitu. Di situ dijelaskan barang siapa mencuri benda atau barang tak berwujud ke milik orang lain, itu akan dihukum dengan pidana satu tahun lima bulan ke atas. Jadi akhirnya kasus itu difunis satu tahun, delapan bulan. Jadi ini informasi kepada teman-teman semua bahwa di Indonesia, negara hukum, perlindungan hewan juga diatur, ada regulasinya gitu. Kita tidak bisa semena-mena memperlakukan hewan. Apalagi jika sampai banyak kasus mencuri atau mengenai hewan. Jika lo sampai diketahui, apalagi sekarang zaman mecos, kalau viral kemudian diketahui sama teman-teman dari Injio akan didampingi. Dan untuk penegak hukum sendiri sudah aware atau peduli terhadap kasus ini. Contoh, di Soekoharjo 2021, kita mengkerepek satu rumah jagal yang membawa anjing sebanyak 73 ekor, kalau tidak salah ya, 73 ya dok. Dari wilayah Jawa Barat masuk ke wilayah Jawa Tengah. Jadi pada waktu itu si penjagal dan si driver atau yang menyopiri kendaraan sama-sama difunis oleh pengadilan. Pasal yang dikenakan apa, waktu itu tentang membawa hewan dari daerah jurnusis ke daerah bebas jurnusis. Jadi dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat yang emang rabies, masuk ke wilayah Jawa Tengah yang bebas rabies. Hukumannya juga satu tahun sekian bulan, enam bulan apa? Lapan bulan gitu. Jadi kes-kes mengenai hewan itu sudah jadi sorotan juga. Dan kita sendiri itu beberapa rekan-rekan NGO atau LSM, kita punya satu koalisi, namanya Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia gitu. Jadi kalau advokasi tentang hewan, kesetaran hewan dan sebagainya, sudah ada koalisinya gitu. Jadi sekarang untuk pasal 302 di RUKHP yang baru, KUHP yang baru, itu dipidana sembilan bulan dan dendanya, oh di 302 sembilan bulan dan denda 400 ribu. Nah di rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, itu hukumannya itu ditambah. Jadi sudah dipidana satu tahun, kalau kasus pengenai yang terhadap hewan, dendanya sudah kategori 2, 10 juta. Itu kalau pengenai yang ringan. Kalau pengenai yang berat, menyiksa sampai mati, 1,5 tahun penjara. Dendanya kategori 1, 50 juta. Dan 2026 kembar laku. Jadi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa kita hidup di negara hukum, dan segala sesuatu itu ada regulasi, dan kita berharap, ini adalah sebuah langkah maju, momentum dari kita semua, agar lebih bergerak menciptakan kehidupan yang maju, dan masyarakat yang sehat. Saya juga menginformasikan bahwa yang terbaru, pemerintah kota Semarang itu mengeluarkan perda, larangan untuk memperdagangkan dan konsumsi daging anjing. Jadi itu perda terkait ketahanan pangan. Di situ secara jelas, ditulis bahwa anjing dan kucing adalah hewan kesayangan. Merujuk pada SE Kementerian, Kementerian Pertanian 2018. Nah, jadi untuk itu, teman-teman bisa juga berkoordinasi sama teman-teman NGO, dan apa jikalau ada kasus terkait kesehatan hewan, ataupun terkait penganian hewan, silahkan koordinasi sama kita. untuk Indonesia sendiri sudah ada sekitar 17 regulasi, baik surat edaran, instruksi gubernur, maupun peraturan bupati. Yang terbaru juga, kalau kita ingat di Tumohon, di pasar Tumohon itu, yang dulu memang dikatakan sangat, 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 lihat ya, sangat wild itu, akhirnya, penjualan daging anjing dan kucing itu dilarang oleh wali kota Tumohon. Jadi itu, si wali kota mengambil risiko. Ini kan bukan keputusan politik, ini keputusan politik yang bakal merugikan dia, tapi dia tahu bahwa, perlu dikeluarkan, untuk melindungi masyarakat, kesehatan masyarakat gitu. Padahal kita tahu bahwa Tumohon adalah mayoritas konsumsi gitu. Jadi itu adalah langkah berani, dan kita apresiasi sekali gitu. Jika lo pemerintah berani mengeluarkan himbawan aja, itu udah berarti, pemerintah mengambil sikap. Sikapnya apa ya? Untuk melindungi masyarakat juga, kesehatan masyarakat. Jadi untuk, untuk beberapa advokasi dan kegiatan kita, kita berhasil mendapatkan beberapa regulasi, seperti yang ada tertulis itu. Jadi yang akan menyusul, kota Cirebon. Itu lagi sementara dalam pembahasan. gitu. Jadi terima kasih, demikian info dari saya terkait regulasi. Terima kasih.